Ya, Maya Rahma, bagaimana kondisi terkini arus lalu lintas di sana? Baik, Pak Radila, kondisi dari Cempaka Putih kawasan sini. Arus lalu lintas sudah ramai lancar, karena banjir yang mengenangi kawasan ini sejak pagi hingga sore tadi, lambat laun sudah semakin surut, dan pada malam hari ini banjir atau air sudah tidak mengenangi beberapa ruas di kawasan ini, hanya ada di perempatan Cempaka Putih, hanya genangan saja, sekitar 5-10 cm ketinggiannya. Dan karena air yang sudah surut, maka kendaraan pun dapat leluasa melewati kawasan Cempaka Putih, atau lebih tepatnya di tempat saya berada saat ini, yakni di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dan pemirsa dapat kami kabarkan bahwa kendaraan yang mengarah dari Cawang menuju ke Tanjung Priuk, maupun dari Tanjung Priuk menuju ke Cawang, dan juga Tol Wiyoto Wiyono sudah ramai lancar pada malam hari ini, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Sementara itu pemirsa akibat genangan air atau banjir yang merendam kawasan ini lebih dari 10 jam, maka terlihat sampah-sampah berserakan di beberapa bahu jalan, dan juga ada sedikit lumpur akibat banjir di bahu jalan yang menyebabkan jalan menjadi lebih licin dari biasanya. Demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke studio, Faradillah. Maya Rahman melaporkan langsung dari kawasan Cempaka Putih.